Selamat datang kembali di channel Om Jujur Kali ini kita mau balik dari Kelaten guys Setelah makan soto tadi Ini jam 8.48 ya 8.48 tadi habis makan soto sarapan Dante siang sarapan soto Kalau saya tadi makan sate Dante udah makan sate, makan soto Wais Banyak banget makannya Kita langsung menuju Taukartasura Langsung menuju Tangerang Selatan Nanti kita update lagi Berapa lama kita perjalanannya Nah disini coba lihat kameranya Nah ini kita mulai dari Kondisiin bahan bakar segini ya Terus Odometer udah 750 km guys Nanti lagi servis ribu Terang sekali Dan karena Berjemur berjemur Mobil ini ya kaca depannya tidak ada Kaca filmnya Karena gak boleh katanya Merusak garansi Kalau ada apa-apa sama eyesightnya ini Ya jadinya kita agak berjemur ya guys Ini kayak Dante berjemur Dia berjemur Ya ada sisi positifnya juga sih Jadi Vitamin D Langsung Ke badan kita Sehingga kita sehat Dan terbebas dari covid Ini masih 3 Eh kira-kira nyampe nya jam 3 sore ya Kira-kira Oh iya setelah 700 km Saya ngerasain mobil ini Mulai agak empuk ya Mungkin tadinya Suspensinya tuh terasa keras Karena mungkin masih baru Seperti Remnya Juga sudah mulai pakem Kayak Pertama kali saya Coba itu Dia agak gak terlalu pakem Mungkin harus burn out dulu Ternyata suspensinya juga Saya ngerasa Entah badan saya yang sudah terbiasa Atau Memang lebih empuk Tapi saya ngerasa sekarang lebih empuk ini mobil Itu juga berlaku di Veloz sih Saya juga Ngerasain di Veloz Pertama kali kayak keras banget Setelah beberapa lama Dia mulai agak Empuk ya Gak tau kenapa Mungkin Suspensi juga butuh burn out mungkin Butuh di Lemesin atau gimana Gak ngerti lah ya Oh iya Yang pasti Kalau untuk berdua sih Kita kayaknya cukup lah ya Tempat penyimpanan Disini bisa taruh butel aqua sama itol Tongsis ya disitu Terus disini bisa taruh tisu Tisunya yang kecil Kalau yang gede gak muat Disana juga bisa Terus kita kan gak butuh apa-apa lagi ya kak ya Cuman buat berdua doang tuh Bertiga juga kemarin cukup sih Cuman kalau Keluhan Pertama dia memang agak mental-mental mobilnya Mungkin gak cocok sama kondisi jalan Indonesia yang bergelombang Efek positifnya dari mental-mental Jadi penumpang gak ada yang bisa tidur Kemarin bertiga sama abu juga abu gak bisa tidur Jadi Kita gak akan Ditinggal tidur oleh Penumpang guys Karena penumpangnya gak bisa tidur Nah terus Hal Yang mengganggu lain Itu kalau kita macet-macetan kemarin Dipulang dari Jogja Ke arah Klaten Itu di daerah kaki sini Di sini ya Wah panasnya luar biasa Panasnya merembet sampai Konsol block ini tengah ini Merembet panas Kalau macet-macetan Gak tau panas mesin atau gimana Tapi Di kaki kiri saya ini Kaki kiri saya ini Kerasa banget panasnya Dia Akan berkurang panasnya Kalau jalan sudah Lancar lagi Panas mesin sudah kebuang Oleh udara dari depan Lolos ke belakang Baru dia nyaman lagi di kaki Tapi kalau buat macet-macetan Apalagi terik ya Terus Kaca depannya itu Gak ada Kaca filmnya Menurut saya agak kurang nyaman sih Kalau atas ini sih Lumayan gak terlalu panas Untungnya ya Cuman yang Panas ya ini Di kaki sini Di kaki sini Panas Kalau sekarang di badan Nih dia berjemur Jadi ini multifungsi guys Meskipun mobil ini Tidak ada sunroofnya Kita tetap bisa berjemur loh Kalau pagi Ini yang bagian kan Ini masih jam 9 Mataharinya juga masih bagus Jadi mungkin saran saya Memang tidak perlu kaca film Supaya sinar UV itu Bisa menerangi Badan kita Bener gak kak? Iya Baik Android Auto Atau Apple CarPlay Juga berfungsi dengan baik Meskipun belum wireless ya Cukup mengganggu Karena kabelnya Joloknya disini Belum wireless Tapi oke Cuman Kalau khusus Android Auto Mungkin resolusinya disini Agak Rendah ya Gak tau kenapa Tapi kalau Apple CarPlay Resolusinya udah cukup nyaman di mata AC nya juga dingin Mungkin karena Kompresornya gede juga ya Kan ini mesinnya 2400 cc Kalau di tol Enak banget Karena Kita nyalip-nyalipnya itu gampang Mobil ini super lincah Super duper lincah Cuman Pesan saya Jangan terlalu Di Jangan terlalu Dibawa di kecepatan tinggi Kalau tolnya Itu bergelombang Karena Akan sangat Tidak nyaman Dan takutnya mobilnya Mentok Atau Jamping kali ya Mungkin bisa ya Jamping Ini kita lagi di jalan Arah ke Surakarta Kondisi ramai Memang saya memilih jalan siang Karena Lebih Nyaman sih di mata Mungkin karena efek usia juga Meskipun saya belum tua-tua banget Tapi kalau malam tuh Kayaknya Sekarang itu di malam Malam agak khawatir ya Kalau siang kan kelihatan jelas Kalau malam agak Khawatir-khawatir lah Kalau Ngetir Di malam hari itu Nah ini Gak burah kelataan Babai kelataan Boy Yah Macet lagi Tadi sebenarnya Kita udah siap-siap Dari subuh sih guys Cuman Ya Sarapan dulu Di rumah Terus Dante Minta sarapan lagi Soto Nah aku yang ajak Ini anak kecil Tapi makannya banyak banget Mungkin masih masa pertumbuhan ya guys Tapi menurut saya Mobil dengan harga segini 870 ya Ini tuh interiornya Gak ada mewah-mewah Ya gimana ya Kalau menurut saya sih gak mewah sih Dibanding Misalnya Mobil lain gitu Mercy atau gimana Ini cenderung biasa ya Karena mungkin Dia lebih fokus pada handling dan mesin Mungkin yang mahalnya ya Coba Teman-teman bisa lihat ini Saya videoin lebih detail Mungkin Ya Biasa aja sih Interiurnya Ruang penyimpanan juga Cukup-cukup aja Tapi gak Gak Berlimpah ya Terus kita Kalau mau naruk Minum disini Agak susah sih Disini Karena begitu taruk minum Tangan kita gak bisa gini guys Susah Memang mobilnya Ini mobil Seadanya Bukan sederhana Seadanya Secukupnya Cukup buat satu Botol Cukup Buat Naruk tisu kecil Cukup buat Dua orang Tiga orang juga cukup sih Kemarin Cuman ya Cukup lah Ya kita masuk gerbang Tol Calomadu guys Jam Sembilan dua dua Tolikan luar TNI Ulujami Itu belum Nah itu gunung Murapi Merbabu ya guys Wow Keren ya Keren Oh iya bedanya Android Auto Sama Google CarPlay Di mobil ini Memang kalau Apple CarPlay Saya salah ngomong ya Google CarPlay Kalau Apple CarPlay Resolusi lebih Tajem disini Tapi di dashboard sini Gak keluar Tanduannya Disini dashboard Sini Gak keluar dia Kalau kemana keluar ya Kalau Android Auto Keluar Oh Android Auto disini keluar Arah-arahnya Tapi Disini resolusi kurang bagus Itu sih bedanya Ya ini jam 11.19 Kita udah Mau Sampai batang ya Masuk cepet sih Kayaknya Lumayan sih agak sepi Jadi kita bisa agak Speedy Agak cepet Agak kenceng lah ya Kesan-kesan Mobil ini Gak tau ya Tadi Sisa Rasain tuh Agak empuk Kayak tadi bilang tadi Tadi bambi-bambi juga Gak terlalu mental Kayak kemarin Atau mungkin Karena kita cuman berdua ya Sekarang Di bareng kan bertiga Tapi apa Masa kayak gitu Pengaruh ya Gak tau juga Emang ada ngaruhnya Apa Emang ada ngaruhnya Langkahnya Langkahnya Gak tau ngaruh apa enggak Tapi rasanya Gak terlalu mental-mental kan kau Iya Atau mungkin jalan balik dari Jawa Tengah Ke arah Jawa Barat itu Mungkin lebih mulus daripada Jawa Barat ke Jawa Tengah Kau kemarin mentah banget Terbang kemarin Terbang Untung Gak ada serot ya Iya Wah awal jalan kau Pemalang bakal Kau lihat Nah ini Biasanya om jujur kan ngetesnya mobil 1500cc ya Ini sekarang ngetes mobil Sport 2400cc itu Rasanya enak banget Tanjakan tadi lewat Semarang juga Kayak ngetanjakan Tidak ada tanjakan yang berarti Buat mobil ini Terus Nyalip-nyalip Juga enak Setelahnya kalau bahasa Jawa ini tuh Suruntal-suruntul ya Suruntal-suruntul Tapi tetep om jujur Dalam koridor safety Jadi Seperti biasa Kalau udah sir-sir ya Kita gak lanjut gitu Gak peduli Misalnya ada Innova Nyalip Sok kenceng Ya tetep Om jujur Tetep Tahan emosi Liatin gila Stay cool, stay cool Ya, stay cool Wede Jadi kita gak boleh Gampang terprovokasi oleh Mobil lain ya Kan udah dengan ada yang Mungkin mereka pikir Ini mobil Sport Jadi Ayo kenceng-kengan Om jujur tidak terpancing Sudah Mecet Kita cari aman Cari aman ya Cari menang Kita cari menang Kalau batang Tetep kalangan Ini enak banget Mepet begini Kita masih Dapat Wah Ini mulai Acur-acurutan lagi nih Entah kenapa Jalannya bergerak Atau pembangunannya Kurang bagus Tapi memang Jalan tangsini Ke arah Cikapek Memang ada Acur-acur Tadi Yang kemarin Dari sana Bakal akan disini Bahkan pengalangan Kajian tegang Terlagi kita berhenti Buat pipis Makan siang Selat Selat dulu Selat dulu Inginin ban Karena Bannya Dari tadi Jalan di 140 140 Kondisi panas Ya Kemungkinan Bakalan panas Ini ban Kita tahu juga ya Karena kan Dia ada Sistem peninginan Dari Subaru Yang katanya Si Joe Tahu bener atau enggak Jadi bisa diinginin Atau enggak Oke Kita lanjut Ya 15 meter lagi Itu dia Sampai ya guys Ini saya tuh belum pipis Mobilnya gini-gini Jadi kayak dikocok Bener-bener 75 meter lagi Itu dia 500 meter lagi Yeay Bener-bener Perasaan yang tidak menyenangkan Perasaan yang tidak menyenangkan Rasanya udah di ujung Lebih pis Perasaan yang 3.19 B ya Dan ini Sejam 11.35 Aduh Alhamdulillah Masuk deh Kita mau makan Isi bensin Shalat Mana nih Lanjut kendaraan kecil Tampaknya disini ya Ini Masjidnya gede Kayaknya enggak ada apa-apa Ini yang penting ada tempat pipis Iya lah Mana tempat pipis Mana ya Mana tempat pipis Di cepat makan paling Koknya kita Oh itu dia Toilet Itu dia Toilet Itu dia Toilet guys Oke kita mulai disini dulu guys Merdeka 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 Masjid toilet Jadi satu Nah ini kan juga Alhamdulillah Alhamdulillah Toilet dulu guys Pipis dulu ya Hari tadi kita jalan kenceng terus ya Kita pegang dulu bannya Wih panas guys Yang belakang Wih panas juga Aman tapi Oke Pipis dulu Kita dimana nih Kak 319B ya Iya Ini disalap disini Meskipnya Oke lah Bagus Sekarang mau cari makan Makan apa ya Kak Aduh panasnya Katanya mau Itu Kak Katanya mau Aduh Bapak udah kelaparan nih Ya udah Kita cari makan ya Kita cari makan ya Lebih bagusnya Mau bentong Hah Oh Guntong Cari Si goreng kali Si goreng sih Mau gak Oh iya goreng goreng Guntur di depan Guntur di depan Guntur di depan Oh ternyata cuman Adanya empal gentong Sama pusat ole ole Makanannya dimana ya Kak Hmm Gila nih kemarin ya Enggak lah Gak kemarin pas ke Bali Emang iya Iya Enggak Gak Beda lagi Kayak gini aku juga perlu Iya Gak Gak Masa sih Masa 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 oh itu ada soto tawon nah soto kah? oh soto lagi? iya alah harapan makan kesenangannya soto udah liat dulu menunya disitu siapinya tuh siapinya eh? siapinya? pasti dikit lah mahal sih ini akhirnya kita pesan ini guys menunya nasi goreng ini kita di comal comal apa? comal itu daerah udah mau Indramayu ntar lagi udah udah Jawa Barat ini di Jawa Barat? kayaknya kalau kan Jawa, latin Jawa Tengah iya Jawa Tengah emang kamu sekarang udah gak ada pelajaran geografi ya? ada ada? iya nah ini dia nasi goreng kita dengan este tawar itadakimasu